Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku bagaimana kabarnya hari ini Sehat semua kan Seperti biasa sebelum mulai pelajaran Mayalah kita berdoa terlebih dahulu Agar ilmu yang kita dapat bermanfaat berkata semua Dan juga mayalah kita berdoa Apabila ada orang tua kita, guru-guru kita, teman-teman kita, kerapat-rapat kita Yang sedang sakit, mayalah kita mendoakan Agar diberikan kesembuhan Dan juga mayalah kita berdoa agar virus covid pandemi 19 Segera berakhir sehingga kita bisa bertatap muka kembali Dalam proses belajar mengajar Berdoa dipersilakan Dapat diakhiri Baik silakan dibuka LKSnya halaman 54 Yaitu mengenai asas materi muatan peraturan perundang-undangan Yang pertama Dalam pasal 6 undang-undang nomor 12 tahun 2011 Ingat dalam pasal 6 undang-undang nomor 12 tahun 2011 Ditegaskan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas sebagai berikut Jadi materi atau isi yang ada di alam undang-undang itu harus mencerminkan asas sebagai berikut Yang pertama asas pengayaman Pengayaman maaf Asas pengayaman Artinya materi muatan peraturan perundang-undangan harus memberikan perlindungan Jadi pengayaman yaitu memberikan perlindungan dan menciptakan ketentraman dalam masyarakat Terus yang kedua kemanusiaan Yaitu harus mencerminkan pelindukan dan penghormatan ham atau hak asasi manusia serta hakat martabat orang lain Secara proporsional Proporsional Artinya sesuai dengan kebutuhan Kebangsaan Materi muatan peraturan undang-undang harus menciptakan sifat mata bangsa Indonesia Yang majemuk dan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia Artinya kebangsaan disini cinta tanah air tetap mempertahankan prinsip cinta negara Kekeluargaan Asas kekeluargaan Artinya materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia Yang majemuk dan tetap menjaga prinsip negara Astagfirullah maaf Asas kekeluargaan Artinya materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah dalam hidup pengambilan keputusan Jadi asas kekeluargaan di dalam pengambilan keputusan harus selalu mengedepankan yang namanya musyawarah Asas kenusantaraan Artinya materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan Dan memperhatikan kepentingan seluruh warga negara Indonesia Jadi asas dari kenusantaraan adalah harus mengedepankan yang namanya kepentingan seluruh masyarakat Indonesia Asas keadilan Artinya materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara Harus adil Misalnya dalam mengambil keputusan yang salah diputus salah yang benar dan diputus benar Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan Artinya memberi materi muatan peraturan perundang-undangan Artinya materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal-hal yang bersifat membeda-bedakan syara Masa materi kesamaan kedudukan disini adalah sama-sama warga negara Indonesia Sehingga tidak boleh dibedakan baik itu suku, agama, dan lain sebagiannya Kenapa? Karena setiap warga negara sama di mata hukum Dan juga ada tadi maaf tidak ketulis namanya Asas Bimneka Tunggal Ika Yang artinya muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk Jadi disini materi yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan itu harus melihat Ini bangsa Indonesia ini kan beraneka ragam Jadi tidak boleh memihak salah satu Berikutnya Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum Artinya materi muatan peraturan perundang-undangan Harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum Makanya agar negara ini tertib aman dan damai dibuatlah sebuah aturan perundang-undangan Atau materi muatan hukum yang menjamin keamanan setiap warga negara Berikutnya Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan Antara kepentingan individu, masyarakat, serta bangsa, dan negara Artinya dimana Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan itu Antara kepentingan masyarakat satu dan lain itu saling dijaga Antara hubungan masyarakat itu harus berjalan dengan baik Serta antara hubungan masyarakat individu terhadap negara juga baik Berikutnya arti penting atau tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan Jadi kenapa sih kok dibuat sebuah aturan yaitu memberikan kepastian hukum Kepastian hukum sedikit gimana? Ya kalau memang orang itu benar ya benar, salah-salah Serta melindungi dan mengayomi hak-hak warga negara Melindungi siapa? Ya kita sebagai warga negara dan mengayomi Kita warga negara mempunyai hak dan kewajiban Hak kita apa? Mendapatkan pelindungan, mendapatkan kejahteraan, mendapatkan pendidikan yang layak, dan lain sebagainya Memberikan rasa keadilan Rasa keadilan tidak memihak Aperatur negara atau penegak hukum Di dalam mengambil sebuah keputusan Itu harus memberikan rasa keadilan Yang salah diputus salah, yang benar diputus benar Serta harus adanya rasa ketertiban Keamanan dan kenyamanan bagi warga negara Itu kenapa dibuat sebuah aturan perundang-undangan Nah, itulah saja materi kita pada pagi hari ini Jangan lupa belajar, tetap jaga kesehatannya Ingat, ini dirangkum Sekian, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati